Kalau sama anak tiri, anak orang kok sayang banget sih Tapi anak sendiri gak dianggap Ini banyak orang yang pengurus organisasi seperti itu Sementara anak sendiri Diomelin melulu Dah bagaimana ini sih Kaya Iman tuh anak sendiri loh Dia aktivis NO, mati-matian bela NO, pengurus NO Diserang melulu dimensos Padahal yang dibicarakan Kaya Iman itu bukan dia kok Bukan NO kok Panggil Berani jadi banget gitu loh Karena namanya catatan itu sampai mencari Tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba Sekarang ini, ini harus anak-anak Diskusinya ya Patah-bantahnya orang-orang itu Semua ini khusnuzon Kita berkhusnuzon saja Yang terpenting buat kita adalah Bagaimana memelihara hubungan dengan masyarakat kultural NO Itu lebih penting Karena kekuatan kita yang paling utama bukan di struktural Tetapi adalah kultural Demi menyelamatkan NO Ini sopan buya Itu menyuwuntungu Agar perjalanan lancar Buktamar luar biasa Nadlatul Ulama Ternyata bukan sekedar isu Ya, Buktamar luar biasa tetap akan digelar Pasca pra-Buktamar luar biasa Pertengahan Oktober nanti rampung Buktamar luar biasa NO merupakan jalan terakhir Untuk menyelamatkan kembali maruah organisasi Yang saat ini diisi oleh oknum-oknum elit Dengan kepentingan pribadi di dalam PBNU Pernyataan ini ditegaskan Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan MLBNU Kiai Haji Abdus Salam Sohib di Ponpes Mambaul Marif Denanyar Kabupaten Jombang Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam Itu kan gak perlu Karena ini juga soal Mibawa dari jamiah juga Omongan tentang MLBNU ini kan Bukan dari kemarin Tapi sudah ya sudah agak Sudah agak lama Apa sulitnya PBNU Memanggil anak-anaknya Berbicara dari hati ke hati Panggil Kiai Imad Apa maunya Kalau maunya misalnya bertemu dengan Robito Alawiah Pertemukan Ini gak diserang terus Itulah sebabnya ketika sekarang ini Katanya rame-rame di Bedsos ada buku yang meragukan silsilah Baal Bahwa betul Baal ini silsilah dari Rasulullah SAW Ada yang mengatakan karena gak ada catatan selama 400 tahun Ketika sudah banyak dimana-mana Toko-toko NU bicara Kiai-kia NU bicara Mulai dari yang kampung sampai yang kota Mulai yang muda sampai yang tua Bicara semua Tapi PBNU malah Seenaknya betul mengatakan Itu adalah penghinaan Duh ini kajian Dan kajian itu berangkat dari analisa Beberapa perilaku manusia Perilaku mereka yang dianggap Rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya Sebagai keluarga Sebagai keluarga merasakan keprihatinan Menyaksikan fenomena yang terjadi di keluarga besar Nahdlatul Ulama Dan itu terjadi bukan antara NU dengan luar NU Tetapi sesama NU Lebih konkretnya antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan warga NU yang lain Masalah polemik Nasab Habaib Ya setahun lah Diangkat ke permukaan oleh teman-teman ada K.H.I. Imaduddin Usman Al-Bantani Ada Tumbagus Nurfadil Ada Kanceng Radian Temungung Wirahati Ningrat Atau Kusfakeh Ada juga Agus Fuad Dan beratus ulama lain Yang sudah turut berbicara tentang masalah ini Dan gak usah ngomong banyak-banyak Daripada kualat Karena kita ini Yang penting jangan sampai kualat Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedahin Kita kondisi ini kedah diselamatkan Kita selamatkan semuanya Jangan ada apa-apa Jangan susok Nanti pelan-pelan nanti Insya Allah Tahu perbedaan Iya tuh Ayam negeri dengan ayam kaum Membeda kan Nah kalau nah Untuk ulama itu ayam kampung Saking gembira dan bahagianya Kita sampai terharu Atas doa, restu, dan dukungan Ulama besar kita Paku Bumi Nusantara Dan Mufti Madhab Syafi'i Yakni Abuya Muhtadi Dimyati Cidaw Doa dan dukungan beliau ini Merupakan support penuh Untuk organisasi perjuangan Wali Soma Indonesia Dan Laskar Sabi Dillah Yang dipimpin oleh Syarif Abbas Atau Kiai Haji Muhammad Abbas Biliyaksi Al-Husaini Yang merupakan Panglima Tertinggi Laskar Sabi Dillah Dan beliau berjumpa langsung Dengan Abuya Untuk menerima dukungan ini Termasuk juga yang terpenting Ini merupakan Dukungan terhadap Kajian Kiai Haji Yimaduddin Uthman Al-Bantani Yang menegaskan bahwasanya Nasab Bani Ba'alwi Yang disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah batil Sudah sekian lama Bertahun-tahun Berpuluh tahun Assawadul Adham Min Ulama'ina Meyakini Bahwa para habaib ini Memang miliki Silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mari kita ikut saja Gak usah nyari catatan Tahun lalu Terjadi di Surabaya Sudah juga kan Kalau gak sampai itu ada Pengurusnya yang Kemudian PNT-nya diganti Saya sempat ngomong Ini Surabaya loh Ingat Lahirnya NU itu di Surabaya Hari ini Jawa Timur Nanti orang akan melihat Memang sekarang Pengurusnya orang mana Bahaya itu Kalau seperti itu Ini di Tempat lahirnya loh PNU Jawa Timur Struktural bisa diciptakan Oleh siapa saja Struktural boleh Ada desain Tetapi yang terpenting Adalah bagaimana Kultural NU Tetap bersatu Bersama-sama Saya tahu ini gak akan Didengarkan Tapi tahukah Kalian semua Ini suara hampir semua Orga NU hari ini Hampir semua Orga NU Yang sadar betul Melihat orang tuanya Dikuyo-kuyo Anak-anak kecil Karena ada yang kurang Bijaksana Siapa yang bermain di situ Gak tahu Bukti-bukti Bukti-bukti barokah Dari Durya Balwi Semuanya Merasakan barokahnya Sulam Safira Kita merasakan sendiri Barokahnya Atasnya NU ini Harus diubah Menjadi Nah ini Kembali Kembali Karena itu mah Punya Haji Masyari Sangat disayangkan Dua masalah ini Saya lihat PBNU Kurang Kurang respon Dan terkesan Punya keinginan sendiri Yang tentu saja Keinginan tadi Tidak selalu Disepakati oleh Anak-anaknya yang lain Itu masalahnya Sebenarnya masalahnya Gampang cepat diselesaikan Jika Sebagai orang tua PBNU itu Menyadari bahwa Rakyat ini Sudah terbagi Atau rakyat ini Sudah menanti Sejak lama Kenapa Tidak sejak awal Gitu loh Kalau dari awal Bikin pernyataan Diundang semuanya Kumpul Kemudian bertindak Secara adil Selesai Mengapa Saya katakan Bahwa ini juga Menyangkut berkenaan Dengan masalah Nasab Polemik nasab Itu pun yang dilakukan PBNU Ketika umat Sudah mulai Menganalisa Mengkaji Tentang nasab Ba'alawi Atau ba'ib Timbul polemik Di beberapa tempat Sudah ada Diskusi kecil-kecil Sejak awal Saya sudah minta Teman-teman BNU Undanglah Kiai iman Undanglah Diskusi Di depan PBNU Bermertabat Jangan bocor Keluar Sekarang sudah Kemana-mana Orang awam Sudah bicara Apa pantas Sekarang Seorang Ro'is'am Dikritisi oleh Anak-anak muda NU Yang itu Adalah suul adab Aslinya suul adab Santri tidak pantas Mengkritisi ulama Tetapi ada Kekecewaan Yang sangat Berat di hatinya Terpaksa mereka Terpaksa Menghilangkan adabnya Karena ada sesuatu Yang sangat Medesak Masyarakat sudah Bergolak Di mana-mana Dan kalau ini Dibiarkan Besar masalahnya Nah pada ulang kali Saya katakan Cepatlah PBNU Jangan Jangan ngomong Malah menyerang Kiai iman Tidak bijak Dulu ketika Kasus Kusmuafik Kusmuafik Bicara tentang Nabi itu Merebes Itu betul Ada hadisnya Kok Itu benar Diserang orang Menghina Nabi PBNU Bukannya Membela Anaknya Atau paling Kepang Nasehati Jangan begitu lagi Ini tidak Cenderung Menyalahkan Nah ini kita Tersinggung Anak muda Generasi Muda NU Yang Bicara benar Disalahkan Kok malah Orang tuanya Ibaratnya gini Dipukur sama Orang lain Diinjek juga Sama orang tuanya Jejak digital Masih ada Ini tidak bijak Nah hari ini Ketika sudah banyak Dimana-mana Tokoh-tokoh NU Bicara KGNU Bicara Mulai dari yang kampung Sampai yang kota Mulai yang muda Sampai yang tua Bicara semua Tapi PBNU Malah Seenaknya betul Mengatakan Itu adalah penghinaan Ini kajian Dan kajian itu Berangkat dari Analisa beberapa Perilaku manusia Perilaku mereka Yang dianggap Rasa-rasanya Perlu dikaji ulang Kebenarannya Nah ini sikap tidak bijak Juga dalam masalah Politik ini Sekarang orang Sudah gelinding Sudah masuk Di kelompok tertentu Masuk di nomor 1 Masuk nomor 2 Masuk nomor 3 Tiba-tiba Tiba-tiba Kok BNU Ini kan Penlihatan saya Sama dengan orang lain Kalau salah Ya disanggap saja Faktanya saja Dalam tanda petik Yang memaksa Orang supaya Dukung satu paslon Ini sudah tidak sehat Nah ini Ini kebiasaan Ini yang tidak baik Berutemen apa Selitnya sih Apa repotnya Undang saja Semua PNU se-Indonesia PNU se-Indonesia Kelabur internasional Bicara Atau jika tidak bicara Bisa pakai zoom hari ini Live streaming Bisa hari ini Apa yang sulit Kok tiba-tiba Ucuk-ujuk Jager saja Begitu Loh Jangan lupa Ini Apa namanya Mohon maaf ya Saya Bahasanya apa sih ya Kericuhan Tidak bagus Pokoknya Seperti itulah Ya Tahun lalu Terjadi di Surabaya Sudar juga kan Kalau tidak sampai itu ada Pengurusnya yang Kemudian PLTnya diganti Saya sempat ngomong Ini Surabaya loh Ingat Lahirnya NU itu di Surabaya Hari ini Jawa Timur Nanti orang akan melihat Memang sekarang pengurusnya orang mana Bahaya itu Kalau seperti itu Ini di Tempat lahirnya loh PWNU Jawa Timur Saya melihat Ada sesuatu yang Berat akan disikapi hari ini Karena Pak Sudah terlanjur mencuan Gitu loh Jadi saya Tidak tahu Meskipun harus kita sampaikan Undeg-undeg Warga kecil Ya mungkin tidak dianggap Sama PWNU Undang kumpulkan Bicara terbuka Atau sering memaafkan Selesaikan Dengan bijak Saya tahu ini Tidak akan didengarkan Tapi tahukah Kalian semua Ini suara hampir semua Warga NU hari ini Hampir semua warga NU Yang sadar betul Melihat orang tuanya Dikuyo-kuyo Anak-anak kecil Karena ada yang kurang bijaksana Siapa yang bermain disitu Tidak tahu Saya tidak mengatakan bahwa Ini tindakan Pro Islam Tidak Pasti ada yang lain Ada yang Gosok-gosokin Ada yang Coba-coba mancing Nah itu loh Beliwanya orang baik Orang baik Saya tahu Ada hal yang Menurut Ini pandangan saya Sebagai Orang awam Dulu Ketika kita bicara Satu sosok ulama Misalnya Kita bicara Al-Makfullah Kihaji Zainuddin MZ Itu semua Kelompok umat Islam Mengakui Itu beliau ulama kita Kemudian kita bicara Al-Makfullah Al-Makfullah Kihajullah Syafi'i Itu beliau ulama kita Tapi hari ini Jangan pun di luar Organisasi Kita sebut Nama satu Ulama Wah dia Ulama Kelompok A Kemudian Sebut lagi ulama Yang lain Dia kelompok B Bahkan DNU sendiri DNU sendiri Sebut misalnya Kihaji A Wah dia kelompoknya Ini Kihaji B Kelompoknya Jadi Kelihatannya Ulama Mohon maaf Mohon maaf ya Kelihatan ulama ini Kok Tidak meng-cover Semua umat Ini Apa yang terjadi Sebetulnya Iya Dulu tahun 1998 Saya membuat Tulisan judulnya Perang Uhud Dan itu Saya sebarakan Di pembukaan Kongres umat Islam Di Masjid Istiqlal Insya Allah Para Kihaji Yang Baik-baik itu Sudah terima itu Nah kenapa Ketika Perang Badar Kita menang Dengan jumlah pasukan sedikit Tapi ketika Perang Uhud Kalah Kenapa kalah Karena menyusupnya Kelompok orang Munafik Yang ketika Keluar Dari Dari Pertemuan itu 300 orang Sudah keluar barisan Dari Seribu Dikurangnya 300 Tapi Nabi Masih meyakinkan Sahabat yang berangkat Terus disitu Maju perang Tapi pesan Nabi Jangan ada seorang pun Yang meninggalkan tempatnya Sampai Keumumkan perang itu Selesai Benar Begitu Perang berkecamuk Kita hampir menang Tapi ada Panglima perang Golkur Golongan kapit Kuresh Dia pintar Dia tarik Pasukan yang mundur Dulu Dan meninggalkan Harta rapasan perang Di tengah medan Pertempuran Otomatis Umat Islam Yang di depan Kan dapat itu Yang di belakang Mengira bahwa itu Sudah selesai perang Rebutan juga Tabrakan satu Dengan yang lain Saat itulah Umat Islam kalah Perang Uhud Ini ceritanya panjang Nah ketika dulu Umat Islam itu Reformasi Kan umat Islam Satu partainya Wambangnya Ka'bah Keren Semua ormas Bersatu disitu Kita bisa menyaksikan lah Mimpinan Persis NU Muhammadiyah Alitihan Semua kumpul disitu Siapapun yang kita sebut Dia tokoh kita Kita sebut misalnya Kehadi Azhar Basir Kita sebut tokoh kita Oleh orang NU Sebaiknya orang NU Sebut menurut Kiai Haji Misalnya Mustafa Bisri Dia sebut Muhammadiyah Mengakui semuanya Iya Satu balisan Tetapi Begitu reformasi Bukannya Langsung Deklirkan Deklarasikan Bahwa Ini saat Yang Umat Islam Menang Semua rebutan Harta rapasan Reformasi Yang Muhammadiyah Ambil lagi Bikin pan Yang NU Bikin PKB Yang Mas Umi Bikin Mas Umi Yang ini bikin ini Bikin PBB lagi Mas Umi pun pecah Ada Mas Umi baru Ada PBB Ada juga PUI Itu Mas Umi semua Berantakanlah kita Maka kalau disebut Misalnya Gustur PBB tidak merasa Bahwa itu ulamanya Disebut Yusril Dia orang lain Kata orang NU Disebut Amin Rais Dia musuh Kata orang di luar Muhammadiyah Jadi Masjid besar Yang dulu kita Bangun bersama-sama Dirontokkan kembali Gentengnya Diambil kembali Sama orang Jatiwangi Itu kan Kemudian Bata merahnya Diambil kembali Sama orang Misalnya Apa namanya Kebumen Kayunya diambil kembali Sama orang Kalimantan Dibangunlah Dari sisa-sisa Keluntuhan bangunan Tadi musuh olah-musuh olah kecil Jadi umat Islam itu Banyak musuh olah Tapi tidak punya masjid hari ini Maka orang gampang Menyebut siapa ketua Partai Anu Gampang Tapi sebut siapa Partai Umat Islam Tidak ada Satupun hari ini Dan itu terus Berkepanjangan Berkepanjangan Akhirnya apa Nah namanya Orang sudah mulai Berpecah Lama-lama tinggal Pecahan kecil-kecil Dan itu panjang Jadi PKB apa satu Tidak PKB pecah juga Ya kan Apa P31 Tidak juga Ketika keluar dari P3 Nanti muncul adanya P3 reformasi Bintang reformasi Itu tidak akur Satu dengan yang lainnya Yang NU Bikin sendiri Yang Muhammad Dia bikin sendiri Persis bikin sendiri Mengira dengan cara itu Akan bisa masing-masing Membesarkan Merasa Antakuna Umat Merasa besar Dibandingkan yang lain Tapi begitu sudah dapat juga Masing-masing pecah lagi Nah itu Belum selesai sekarang Konflik antara Versi ini dengan ini Di pencapresan Ini beda dukungan PKB yang ini Dukung nomor sekian PKB ini Dukung nomor sekian Dan ini semua Punya Kiai juga Gitu loh Nah itu sebetulnya Kan karena Ya karena tadi Rebutan rampasan perang Rebutan goni mah Gitu loh Tapi ada Adakah hubungannya Dengan Dengan Salah satu Dari tiga doa Rasulullah Yang Yang pertama Dikobul Ketika Rasulullah berdoa Jangan binasakan umatku Dengan laparan Yang kedua Jangan binasakan umatku Dengan bencana alam Nah yang ketiga ini Jangan binasakan umatku Dengan perpecahan Ya itu Hadis Yawat Muslim Saya ingat dulu Rasul Pernah sholat Sujudnya lama sekali Dan menangis Ditanya masyarakatnya Kenapa kau menangis Rasul Aku minta Tiga Cuma diberi dua Yang pertama Aku minta Jangan hancurkan umatku Seperti umat-umat terdahulu Sekaligus Merata Yang kedua Jangan kalahkan umatku Oleh musuh-musuhnya Kalau berperang Tidak akan kalah Diterima Yang ketiga Jangan biarkan umatku Hancur karena Apa yang terjadi Dalam tubuh mereka sendiri Nah ini yang tidak bisa Umatmu tidak akan Dihancurkan sekaligus Dengan bencana Umatmu tidak akan Kalah perang Dengan musuh-musuhnya Tapi umatmu Akan hancur Karena persoalan Dalam tubuhnya sendiri Jadi kau Kalah perang dengan musuh Sebetulnya bukan Kuat musuhnya Kitanya yang rapuh Dan rapuh itu Karena apa? Karena kita yang Sari musuh Satu dengan yang lain Seperti perang Uhud Sekarang kita motong kayu Pake apa sih? Pake besi Tapi gagangnya apa? Kayu juga Kayu Iya Iya Pegangannya kayu Kira bang pohon Pake kampak Besi Kampaknya besi Pegangannya Kayu Kayu juga Jadi kalau orang Bicara persatuan Orang ngomong kosong Hari inilah Berarti Apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh Kalau saya tidak clear Bahwa Al-Islam Mahjubun Bermuslim Iya Jadi Islam itu Memang tidak akan Berkembang Tidak akan maju Karena memang Ulah tingkah laku Umat Islam sendiri Iya Memang mereka mengatakan Islam-Islam Tapi perilakunya Menghambat Kemenangan Islam Mereka mengatakan NU-NU-NU Tapi perilakunya Tidak ada Ciri-ciri NU-nya NU itu kan Warisan ulama Jujur Terbuka Tidak cinta dunia Gitu Tapi sekarang Sama saja Yang membedakan Hanya Merknya saja Isinya sama saja Merek apapun Kemasan itu Sama isinya Air putih Merknya yang berbeda-beda lah Iya Jadi jangan pernah pakai Merk-merk agama lah Itu bohong semua lah Baik ya Ini Menarik sekali Apa yang dikemukakan Oleh Yusuf Rahmat Ada satu Prinsip Barangkali Yang Yang perlu Menjadi Pegangan Kami sebagai orang awam Barangkali Begitu Begini Kalau kita bicara Islam secara Indonesia Barangkali terlalu luas Namun Bagaimana Kiat Kita dalam Bermasyarakat Dalam kelompok kecil Di lingkungan Kita lah Untuk Berupaya Berupaya Mensolidkan kembali Persatuan umat Islam Mobil khusus Di Nahdlatul Ulama Kita bicara Dalam skup kecil Lingkungan Barangkali nanti Dari skup kecil Itulah Kalau masing-masing Dari Wilayah yang kecil Misalnya Lingkungan RT Begitu ya Disini Soli Disini Itu barangkali Kan bisa Apa namanya Menjadi upaya Walaupun Memang Apa yang Disabdakan Rosul Tentu Pasti terjadi Paling tidak Kita Saya teringat Ada kisah Seekor katak Yang ketika Nabi Ibrahim Dibakar Dia meniupkan Air sedikit Walaupun Dia mengetahui Bahwa tidak akan Memadamkan api Tapi paling tidak ada Dia termasuk Habba Allah Yang Berupaya untuk Berkontribusi Menyelamatkan Ibrahim Jadi bagaimana Upaya kita Upaya kita Dari lingkungan Yang kecil ini Berusaha Apa namanya Menguatkan Tali ukhwah Warga Organisasi itu Tidak Upahnya Tidak Upahnya Penumpang Kendaraan Sedangkan Para pengurusnya Itu Seperti Supir Kernet Dan Konekturnya Orang Berani Dan Mau Membayar Mahal Tiket Kendaraan Jika kendaraan Itu memang Nyaman Cara Membawanya Itu yang Penting Kendaraannya Lega Ruangannya Nyaman Dan Supirnya Itu Membawa Mobil Dengan Baik Profesional Yang Dimaksud Dengan Membawa Mobil Dengan Baik Itu Tidak Ngegas Ketika Turunan Dan Tikungan Tidak Ngeram Tiba-tiba Atau Tidak Melakukan Tindakan Pokoknya Yang Tidak Bikin Nyaman Penumpang Itu Tapi Kalau Awak Kendaraan Itu Melakukan Tindakan Tindakan Yang Tidak Nyaman Pasti Kuruan Turunan Digas Melanjak Malah Direm Tuh Kan Ketika Ada Mobil Lain Lusuhnya Sesuka-sukanya Itu Pasti Penumpangnya Gerisah Nah Pengalaman Itu Akan Diceritakan Pada Yang Lain Juga Orang Tidak Akan Betah Di Mobil Itu Dan Pasti Penumpang Akan Mengatakan Sabar Per Pelan-pelan Per Gini-gini Amat Si Supir Jangan Caranya Penumpang Penumpang Itu Siap Bayar Dengan Rasanya Dengan Hatinya Bahkan Dengan Hartanya Asal Memang Wadah Itu Bikin Nyaman Itu Jangan Ya Kadang-kadang Kan Begini Orang Kalau Sama Anak Tiri Anak Orang Kok Sayang Banget Tapi Anak Sendiri Enggak Dianggap Ini Banyak Orang Yang Pengurus Organis Saya Seperti Itu Merawat Anak Tiri Menghabiskan Biaya Sementara Anak Sendiri Diomelin Melu Nah Bagaimana Ini Saya Kira Faham Maksudnya Contoh Sekarang Keiman Itu Anak Sendiri Kandung Dia Aktifis NO Mati Matian Bela NO Pengurus NO Tapi Diserang Melu Dimensos Padahal Yang Dipicarakan Keiman Itu Bukan Dia Kok Bukan NO Panggil Berani Jadi Ebat Gitu Jangan Diserang Ini Anakku Nakal Nih Ngelembarkan Rumah Orang Ya Panggil Baik Baik Tanya Kenapa Alasan Ngelembarkan Rumah Orang Gitu Misalnya Kenapa Dia kok Musir Temu Yang datang Kenapa Kamu Ada Temu Mereka Ditolak Ke rumah Kita Mungkin Dia Punya Alasan Tanya Itu Temu Kemarin Pas Masuk Disitu Malah Nambilin Isi lemari Kan Bisa Punya Alasan Bu Ini Enggak Diserang Terus Khus Abas Ini Bukan Orang Kecil Kecil Kita Tahu Mbak Kek Buat Hasim Mbahnya Khus Abas Termasuk Yang Ikut Melahirkan NO Tidak Mungkin Cintanya Kecil Mungkin Besar Dari Sampean Semua Itu Tapi Hal Kita Tidak Mengatakan Benar Atau Salah Bijak Ini Ada Sesuatu Gitu Pada Intinya Di PBNU Ya Hendaklah Bijak Dalam Mengambil Keputusan Dan Kita Sebagai Warga NU Yang Ada Di Barisan Bawah Tentunya Jangan Sampai Hanya Gara-gara Masalah Ini Kemudian Terprovokasi Dan Terpecah Belah Sebagai Closing Barangkali Pak Gai Mohon Pak Gai Berkenan Untuk Memberikan Wejangan Memberikan Kesimpulan Dari apa Yang kita Bicarakan Pada Sempatan Yang Baik Ini Untuk Upaya Meredam Situasi Dan Mendamaikan Menggosilakan Apa Sulitnya PBNU Memanggil Anak-anaknya Berbicara Dari hati Ke hati Panggil Kiai Imad Apa Maunya Kalau Maunya Misalnya Bertemu Dengan Robito Alawiah Apakah Temu Dengan Habib Rutfi Atau Dengan Taufik Asega Atau Yang Lainnya Pertemukan Jika Itu Maslahat Juga Apa Sulitnya Sekarang BNU Panggil Kiai Imad Zuki Mustamar Atau Yang Lainnya Yang Satu Haluan Dalam Bidang Politik Ini Umur Baik Dari Hati Ke Hati Jangan Main SK Gitu Sebab Beliau Tidak Sendirian Ada Orang Lain Juga Yang Bersama Dengan Beliau Apa Si Sulitnya Gitu Saya Ingatkan Kita Semua Jangan Suka Ngeracokin Orang Tua Yang Sedang Nyaman Mengurus Umat Ini Jangan Ini Kita Berhadapan Dengan Saudara Kita Sendiri Contoh Orang Yang Lain Yang Adem Kita Kapan Mau Menunjukkan Bahwa Rumah Kita Rumah Ulama Si Kan Ulama Itu Tempat Kedamaian Suara Ini Ribut Ini Ribut Yang Mana Yang Dicontoh Oleh Umat Gitu Jadi Saya Kira Saya Masih Berharap Ada Kesempatan PBNU Untuk Mengundang Orang-orang Yang Berbeda Jalan Sebab Kita Sudah Punya Kaedah Sendirikan Berbeda Bukan Berarti Bermusuhan Apalagi Kita Pernah Mengatakan Tidak Kemana-mana Ada Dimana-mana Gitu Berarti Tidak Memihak Pada Satu Titik Kelembagaannya Mau Bilang Tidak Juga Nyatanya Kok Melakukan Pemecatan Berarti Dan Itu Ada Pengiringan Kepada Satu Paslon Itu Jelas Memihakan Kalau Memang Tidak Kemana-mana Ada Dimana-mana Biarkan Semua Masing-masing Milih Tempatnya Tidak Usah Dikendarikan Seluruh Kesana Kemari Itu Sikirat Barga NU Sabar Saja Memang Seperti Keadaannya Polo Alam Sob